Jangan gerak ya Satu Dua Tiga Kalau kalian fokus mudah-mudahan bisa terjadi Asal fokus semuanya Ambil mengucapkan seperti yang bisa ucapkan Tapi kalau fokus harus percaya ya Hujan 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 Semua orang pemberani sekalipun Pasti memiliki rasa takut Karena rasa takut muncul untuk memberikan kita yang namanya intuisi Tim Lintasi Maji sudah menjemputin tantamu saya yang bernama Bedu Untuk bereksperimen menggunakan rasa takutnya bersama saya Dan juga bersama komunitas lempar pisau Indonesia Dan yang lainnya adalah membantu orang tua Tengok kalian ciri sebelum nyebrang? Kalau mau bantu nenek-nenek nyebrang ingat tanya Dia udah nyebrang mau belum? Oke mas sekat, terima kasih banget ya Ngedut temen kita dari jam 6 sampai jam 10 tadi ya Halo mas Bedu Mas Bedu ini ada telpon dari mas Romy Oke, silahkan nih Mas Romy ini udah sama mas Bedu ya Halo Halo Oh Romy, apa kabar? Kabar baik Kabar baik It's okay It's okay It's okay Ah, ditutup katanya Oh my god Ntar saya kasih orang tua saya kemana Ntar orang tua saya gak tau dong Saya ada dimana Tau, ya jelas buat syuting gitu Buat syuting ya Ini gak serem kan, Om Romy Gak serem, nanti dikembalikan lagi ke tempat sekolah Sampai nanti ya Oke, siap Om Romy Sampai ketemu ya Oke, thank you Wah, ditutup Ini ditutup beneran matanya Iya mas Oke, aduh Nanti kalau kita tutup Pas mau jalan aja Berarti kita sekarang langsung jalan aja Langsung jalan? Oke Gue udah berpikiran Aduh, ntar ngapain ya Ntar ini mau ngapain, ini mau ngapain Gue udah takut aja Tapi gue pikir kan Ah, ini kalau di siang Pasti gak mungkin lah Masuk-masuk ke rumah kosong Rumah angker gitu Gak mungkin Mas Bedu Sesuai dengan instruksi mas Romy nih Gak tima, tapi sekarang gak bisa ditutup ya Mas Bedu Iya Udah sampe, yuk Udah sampe Ini udah boleh dibuka, belum? Belum Aduh Aduh Mas Romy Ini udah sampe Gue sempet bikin yang aneh-aneh Jangan-jangan dibawa ke kandang anjing brimop nih Jangan-jangan Karena kan gue takut sama anjing juga ya Nah, gue takut kayak gitu Eh, ternyata Aduh Jangan dibuka Oke Biar sini Nah Iya, nah sini Oke Teman-teman siap Oke Satu Dua Tiga Aduh Mas, ini apaan nih mas? Beri banget sih Enggak, sekarang ini bukan Mas, ini apaan sih Bercandanya parah nih Selamat datang Astagfirullahaladzim Wah Allah Suara kayak ada suara besi jatuh Suara ini gue pikir ke pabrik apa gitu Kayak gumprang, gumprang Kayak pedang gitu loh Ternyata pisau pada dilepar-leparin Gumprang, gumprang, gumprang Tuh, anjep seperti itu Bukan masalah serunya mas Dek-dekannya ini Artinya masih hidup? Masih, masih hidup Masih hidup Masih hidup Bawa dompet ya? Bawa? Bawa, saya titipinnya dulu Di dompetnya Masukin dompetnya Masukin dompetnya Masukin ya? Masukin Di sini ya mas Iya, di sini Ini adalah seni melempar pisau Dan perkenalkan Mas Endra Ini bidang tamu saya Mas Bedu Bisa jelaskan mengenai lempar pisau Kenapa sih tertarik? Ya saya cari lempar pisau kekeluarganya Untuk menguasai berapa lama sih untuk latihan? Untuk pemula kita latihan Kalau basic dasar ya 2 jam ya Teknik dasarnya sih udah cukup menguasain Bisa nggak dipraktekin? Bisa Silahkan Ini kita ambil angka 3 meter Kita pegangnya Yang kiri di depan? Yang kiri di depan Bukan yang kanan Bukan, kanan awal Kita tidak tangan kanan Kita nyari safety Sebab pisau itu kalau misalnya licin Aman di dekat sini Oke Mas waktu kelebar kita Harus ngota-ngota air Engel pun nggak boleh turun Lurus ya Lurus ya Dengerin ya Dengerin ya Disaat orang mengalami rasa takut Disitu kan muncul intuisinya yang luar biasa Begitu kan Saya mau mencoba eksperimen disitu Udah lebih dari 10 tahun expert Sementara kamu punya rasa takut kan? Sangat Sangat Pastinya Pastinya Lihat layout manusia ini ya Lihat Ya oke Sekarang disini Akhirnya kan disini juga kan Aduh Nah Siap ya Ini gini Nah Ini satunya gini Gini Oke Kan bapaknya udah puluhan tahun ya Latihan Jadi Sebelum dilempar Kita lihat dulu Ya Allah Ada-ada aja sih Mas Romida Oh itu kan kan di badan saya itu Jauh kan nggak pura-pura Bukan masalah pura-pura Itu di badan saya itu Enggak Memang belum dikontrol Mas Allah belum dikontrol Pak Coba Pak Jangan ditengah Aduh Ini jantung itu Mas Aduh Cidikin itu ya Lai kanan Oke silahkan Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Iya beneran Pas-pas-pas Tadi ini Mas Beneran ini Tadi latihan Iya latihan Tadi ini latihan di sini tuh Lobangnya tuh Pas cilap tuh Emang sengaja ditaruh di situ Aduh Eh beneran ini gue nih Iya beneran Siap Kakinya dibuka dulu Aduh Jangan membuat gerakan tiba-tiba ya Karena pasti diarahnya di samping Senang aja Profesional Oke Jangan gerak ya Kita udah pernah nyoba Tapi Kejadian untuk Kena mansuannya Enggak ya Paling kita ke kiri Ke atas Bapak siap ya Siap Di hitungan Tiga ya Satu Dua Tiga Dua Tiga Dua Oh Stump Di hitungan Tiga ya Satu Dua Dua Tiga Ah Ah Sudah dong Kau temen dong Buka matanya, buka penutup matanya. Buka, buka, buka. Lihat, lihat, tuh hampir kan. Oh, wakbar, udah, udah. Percaya, jangan ragu-ragu. Percaya, percaya. Iya, percaya, saya percaya itu deket lagi tuh. Iya, aman. Udah, udah, udah. Udah, udah, ngeri ngeri saya. Gak apa-apa, gak apa, bro. Percaya sama saya, percaya sama saya. Selama kamu gak bergerak. Oke, buka. Pak, pastikan pakai pisau yang tajam ya, Pak. Biar gak mental gitu, nanti malah bahaya. Saya butuh-butuh gambar sama Widol. Bedu, rasakan perasaan takut ini ya. Bukan gak usah dirasakan, ini udah kerasa sendiri, Mas. Bagus. Gak usah disuruh juga orang udah tahu ini. Kira-kira takut kena bagian tubuh yang mana sih, Bedu? Coba jelasin nama saya. Sebutin. Pisaunya ada tiga lagi. Aduh, ya Allah, Pak. Jangan gerak ya. Kira-kira takut kena bagian tubuh yang mana? Semuanya takut, Mas. Kalau disuruh pilih satu aja? Ya, kepala lah. Tapi kepala gak ada isinya, gak apa-apa lah. Jadi yang mana? Semuanya, semuanya, semuanya. Bukan, pilih satu. Ya, kepala, kepala. Kepala ya? Perut, ya, perut, perut, mas. Perut ya? Perut, antong kepala, pilih. Perut. Perut ya? Sekarang pisau kedua. Pak, siap ya? Di hitungan ketiga ya. Mas, ini beneran nih, Mas. Siap. Satu. Dua. Tiga. Ya Allah, Pak, Pak. Astroji, Pak. Wah, luar biasa. Bedu, bedu, coba dibuka. Itu terasa, banget. Itu terasa, itu tadi, Pak. Saking takut itu, kaki gue sampai nyengkrem tanah. Ini gue ngegerakkan klik yang gini aja tuh, gue kayak takut aja. Pas gue gerakkan klik, itu cep. Ayo, ya. Oke, jangan bergerak. Kalau gitu, jangan dibuka. Bagus, tadi gak akan atur di antara tangan. Luar biasa. Sekarang? Tadi kan takut kena bagian perut. Astroji, Pak. Kira-kira kalau kena bagian perut itu, berapa jahitan sih, Bedu? Aduh, ada, kali 30 nih, Pak. 30 jahitan? Iya. Yakin? Iya, Pak. Karena lukanya gak terlalu dalam, ya? Iya, iya. 30 jahitan, ya? Astroji, Mas. Sudah dong, Mas. 30. Jangan bergerak, masih ada. Aduh, aduh. Dua pisau lagi ya, Pak, ya? Astroji, Allah. Jangan bergerak, berdo aja gak apa-apa. Di tuhan ketiga, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Astroji, Allah. Bismillahirrahim. Astroji, Allah, wakbar, Allah, wakbar. Ini benar-benar di kuping gue, kedengeran, jem, jem. Suara nyamuk aja gue kesel, apalagi suaranya. Astroji, Mas. Udah, udah, udah. Jangan bergerak, jangan bergerak. Ada satu pisau lagi. Astroji, Astroji, Allah, ilang, ilang. Yang teringat apa sih di dalam keadaan yang berbahaya seperti ini, yang menakutkan uterti ini? Udah, udah, udah. Apa sih yang muncul di pikirannya, Bedu? Pasti nancep, pisaunya malas. Bukan, memori apa yang muncul, yang teringat apa, kenangan apa yang muncul. Flashback apa yang muncul. Dosa-dosa saya belum saya tobatin, memang. Dosa berarti, ya. Aduh, ya Allah, wakbar. Dosa, pisau yang terakhir. Astroji, Allah. Siapa ya? Siapa. Siapa, pisau yang ketiga, lemparkan pisau-nya. Astroji, Allah, wakbar. Satu. Astroji, Allah, wakbar. Dua. Astroji, tiga. Wah, luar biasa. Apa yang gue pikirin, jadi kenyataan kan takut. Gue takut banget kayak gitu. Makanya gue berpikirin positif, tapi positif. Enggak, aman, aman, aman. Astroji, aman, aman, aman. Astroji, aman, aman. Jangan bergerak. Jangan bergerak, Bedu. Sudah, sudah, sudah. Jangan bergerak ya, jangan bergerak ya. Biar pisau yang gak jatuh ya. Lihat, lihat. Kiri, kanan, atas, bawah. Di antara. Allah, wakbar. Luar biasa, bawah. Udah, 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 udah. Aduh, luar biasa. Lihat, 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 kan. Halo, ya Allah, wakbar. Astagfirullahaladzim. Lagi. Udah. Ambil hafaz. Aduh, buanglah mulut. Gimana pengalamannya? Seru? Seru, mas. Seru, ya? Aduh. Oke, Pak Hennet, diselahkan di sini, Pak. Ini nih, ya Allah, ini bisa diselahkan. Hampir aja. Hampir. Belum diselahkan loh, Pak Hennet, dari tadi. Selam, Pak. Saya kasihin kamu maaf ya. Ya, gak apa-apa, Pak. Kalau kena baru minta maaf, gak kenapa. Gak usah minta maaf. Ingat tadi, selama eksperimen kan takut banget ya? Pokoknya saya berarti istighfar aja yang paling banyak. Jadi kalau pas kenapa-dapat sudah istighfar. Selama itu kan saya tanya, ada pertanyaan. Paling takut kena mana? Iya, paling takut. Kenapa gak kepala? Hah? Karena ya, saya takutnya kalau begitu saya ngomong takut kepala, ntar benar-benar kenanya kepala lagi. Saya bilang, biarin aja deh, saya bilang takut perut, biar kenanya kalau kenapa-kenanya perut doang. Kalau kepala kan bisa kena di sini, kena di sini, di sini. Bener sih. 30 jahitan, emang pernah pengalaman di jahit? Ya, dulu kan, ngeliat istri di sesar kan, maksudnya saya juga gak pernah ngeliat jahitannya. Kayaknya jahitannya banyak banget gitu. Saking banyaknya kali, gak jahit pakai tangan, pakai musuh aja. Saya gak sempat bercanda, gak sempat pikir kayak gitu tadi tuh sama sekali. Udah pokoknya banyak aja pasti jahitannya. Kenapa kepikirannya dosa? Ya, biasanya kalau di saat-saat terakhir orang mau, ya kenapa-napa, ambit-ambit cebang bayi saya. Kan tadi pikirannya, waduh, kalau kenapa-napa, ya namanya musibah, namanya eksiden, kan kita gak pernah tahu ya. Seyakin-yakinnya saya sama manusia, saya tetap yakin sampai yang di atas. Kalau misalkan saya, ya oke saya yakin profesional gitu. Tapi kalau misalkan berhendak lain, apesnya saya, yaudah lah, yang penting saya istifat aja dulu. Pikiran saya, oh dosa saya udah dihapus sebelumnya. Ingat sebelum mulai kan saya kasih amplop. Di dompetnya bedua. Enggak saya sentuh, ambil sendiri amplop. Oke. Nih, ada masanya. Dibuka. Ada informasinya. Diambil sendiri, saya gak mau nyentuh. Keluarin. Kartu namanya. Jelas, loh ini. Basta pemirsa dulu. Kok bisa? Itu yang sampai sekarang masih kepikiran sama saya ya. Kok bisa ya, padahal. Udah gitu, saya tadi sempat berada dalam pikiran saya kan. Apapun yang gak kita harapkan, yaudah lah, saya udah ikhlas aja deh. Bagaimana eksperimen tadi dapat berhasil? Bagaimana bedu dapat menebak di bagian mana pisau tersebut dapat melukainya? Eksperimen tadi dapat berhasil sepenuhnya menggunakan intuisi dari bedu itu sendiri. Agar saya dapat memunculkan dan menguatkan intuisi ini, yang harus saya lakukan adalah menciptakan rasa takut di pikiran bedu. Di saat rasa takut kita muncul, pikiran kita akan memaksa untuk menggali kekuatan alam bawah sadar yang kita miliki. Dan inilah yang menghasilkan sebuah intuisi. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Bapak terima kasih sudah membantu eksperimen ini, luar biasa. Bedu, maaf sekali, tadi saya takut-takutin ya. Kalau enggak, gak berhasil eksperimennya. Iya, iya, saya emang orangnya penakut. Saya sebenarnya orangnya penakut. Makanya saya udah, tadi pas mau dilepar pisau saya istighfar. Tapi selamatkan eksperimennya. Alhamdulillah, ini mungkin kekuatan pikiran yang membuat saya. Kekuatan pikiran. Sekali lagi, luar biasa eksperimennya. Iya, Pak Romy. Lain kali cari pasien lain aja, jangan salah. Jantungan saya ini. Dan tentukan yang menyaksikan eksperimen ini, Ini eksperimen ini menunjukkan pada dasarnya rasa takut hanyalah ilusi semata. Kita menyaksikan lintas imaji. Keren, keren. Ternyata eksperimen tadi menyimpulkan bahwa sebenarnya yang bisa mengalahkan rasa takut yang ada dalam diri kita itu adalah diri kita sendiri. Lintas imaji, Lintas imajinasi saya tanpa batas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.